Sudah gue coba Halo Lagi apa? Hai, Osya Destri, oh my god Kita gimana dong? Destri Hari ini kalian ngapain aja dirumah? Aku hari ini Tadi cuman kayak nonton Youtube Dan jangan lupa guys Kalian udah nonton Youtube Webseries-nya aku belum, seru banget loh Udah tiga episode sekarang Udah selesai Alias di end Nah, terus Ya, sosial Distance Distancing Bener banget Siapa tuh? Terus abis itu Ventus Youtube Diam kamu Terus Apa namanya? Tadi Aku sempat Berjemur Karena katanya Berjemur itu Bagus banget Buat Membunuh virus-virus Terus Jadi Aku tadi berjemur Padahal aku tuh Sejujurnya ya Biasanya Nggak 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 Akrab dengan matahari Hei Papa Papa Sialan Papa Nyebelin Jangan Jangan merusak Citra gue Terus abis berjemur Aku Olahraga Tadi Sempet treadmill dulu Terus Eh pas mau Berenang Tahunya Hujan D Dihkan Bulan Katanya Aku juga berjemur Kayak Kayak Baby Wow Ah Sempet nonton Traktor Traktor apa Di sawah Nggak sempat Nonton di sawah Hati yang Oh iya Cerita tentang hati yang kau sakiti Lucu banget Aku dapat Dapat banyak Apa namanya Ke DM Ke WA Yang Leodra nyanyi Hati yang kau sakiti Dibikin TikTok Dan Ceritanya Lucu banget Kayak Apa namanya Ini perasaan aku Anak Di rumah Banyak PR Belum Masak Belum apa Sedih Halo Yang ada di Banda Aceh Belum pernah Kesana aku Insya Allah Pengen banget ya Insya Allah Kalian semua Please Be safe Dan Apa namanya Social distancing Meskipun Meskipun Misalnya Memang harus Kerja di luar rumah Kayak besok Aku masih punya Nyanyi Sebetulnya Apa namanya Yang masih ada Kontrak Nyanyi Tapi Insya Allah Mudah-mudahan Bisa menjaga diri Yang jelas Buat kalian juga Yang keluar rumah Terus udah gitu Pas pulang Jangan lupa untuk Mandi Langsung mandi Cuci rambut juga Alias Kramas Terus Ganti bajunya Sebelum ketemu Orang-orang lain Ya Halo Di Lamongan Wow Katanya Kalau kayak gini Jemuran Ntar aku Bawa pulang Digantung Kali aku Jemurannya Kayak baju Ini apa sih Kalau ini Aku jadi pengen Mencet-mencet Oh Oke Question Assalamualaikum Nyanyi dong Maukah kamu jadi pacarku Wow Just now Oke Apa kabar Mbak Rosa Kapan ketuban Jawa Timur Lagi dimana Rosa Aku lagi di Aku lagi di rumah Nih Katanya lagi dimana Aku lagi di rumah Terus ada lagi Mana lagi ya Wow Maukah kamu jadi pacarku Kenal juga Enggak Terus Lucu ya Ada banyak Ternyata bisa Ada banyak Bisa di komen-komen gini Baru tau aku I love you I love you I love you too Iya aku di rumah aja Halo Oke Nanti sekali Masya Allah Masya Allah Terima kasih Kita baca nikah Yuk Wow Wow Sungguh Lamaran yang tadi Sangka-sangka Di dalam live Instagram Hey Adik Wesley Sehat Alhamdulillah Kamu gimana kabarnya I miss All the family Kangen banget Aku pakai Rosa Beauty dong Ini yang lunch Aku campur Wow Selfie Alhamdulillah Congratulations Tioca Keringatan Keringatan banget Dijidat Gak tuh Gak ada keringatnya Pestian Phone kamu kotor Delap Adik Alhamdulillah Aku sehat Rizky sehat Bagaimana Kamu Jalan damai Gimana Mama papa Gimana I miss everybody Halo Lena Udah pergi ke live Lova Belum tuh eh Lova udah live Belum ya Oh semua sehat Alhamdulillah How's the baby Oke real kiki Teh Gimana caranya Buat Apa Tadi buat apa Oh Menurunin berat badan Oke Sebetulnya Gampang aja sih Mungkin Bisa dicobain Kamu kurangin Makan 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 karbo Makan nasi Dikurangin Atau Malah Kalau bisa Gak usah makan nasi Sekalian Terus Apa namanya Tepung Jangan Kerupuk Jangan Gitu aja sih Kayaknya Aku kemarin Sempet gitu juga Ada telepon Halo Ya Mana dia Yuka So how Gimana caranya Approvenya Mana Oce belum lihat Go live Oke Go live Oce sendiri Oce di rumah Oce di rumah Sendiri Iya 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 Oce harus cari Kayaknya I think Oce juga Gak ngerti Oke Oke Bye Guys Guys Gimana caranya Biar aku bisa live Kalau Lopak Oh my god Natasha Both of you Are on live Cannot So how Hi I probably need to end this Live But Kecuali Kalau Tutup dulu Oke Aku tutup dulu Hai Terima kasih Aku tutup dulu Terus aku nanti akan join Live-nya Lo fa Lo fa Because I cannot find Lo fa Here So I need to end This chat Okay Only one person Can be online So what What should I do Should I End this one I'm not I'm not Playing cute I'm dumb Hey Lo fa Lo fa Go live And you Okay So Is this gonna work Is this gonna work I also don't know How to do this Okay Because yesterday Semalam buat juga Dengan Noor dan Nish That's why I saw you guys Tak tahulah Semalam boleh pulit Hari ni tak boleh Okay Hi how are you I'm good How are you Kamu di rumah ya Di rumah Kena quarantine Dah gemuk Rosah dah gemuk Sama aku juga Dikit-dikit Buka lemari Dikit-dikit Buka lemari Masak Aduh Capek deh Kacau Dekat Indonesia Sudah lockdown Atau belum Enggak Belum Belum lockdown Mudah-mudahan Jangan lockdown ya Tapi mudah-mudahan Bisa hilang sendiri ya Yeah but it's quite impossible To hilang sendiri Tapi Tapi Number Number The data is not Accurate The one that they have I don't think so I don't think so I'm not sure Tapi yang jelas Di sini Nggak semua orang Masih Sudah faham Bahwa ini penting Dan Dan berbahaya Gitu Jadi Like As I I saw There's still so many people On the street And then they're gathering At the cafe Kopi-ngopi-ngopi Nonton bioskop Gila Kak Sebab Sebab Mungkin Awareness Tak sampai Tak sampai Ke semua lagi Mereka masih Mungkin Mereka Mungkin Awareness-nya rendah Aku rasa Jadi kayak Mereka Biasa aja Kalau mungkin Kalau kerja ya Aku paham lah Kalau memang Misalnya mereka harus Bekerja Ya what to do Sometimes Aku juga kemarin Waktu Kemarin masih ada Harus live di TV Tapi Televisionnya Television Television stationnya Udah tidak memperbolehkan Audience datang Jadi kita memang Udah Udah Betul-betul On stage Aja No No Physical connection Dan lain sebagainya Terus besok Aku masih juga ada Pekerjaan Tapi itu kan Kerja ya Ini Mereka tuh Jalan-jalan Jalan-jalan Kalau Indonesia Apa ya Kalau jalan-jalan Itu apa Pusing-pusing Nolah Kamu nggak pusing-pusing Aku jalan-jalan Di mana Pusing-pusing Tak Confused lah Okay Tapi Memandangkan This live Yang melihatnya Orang Indonesia Dan juga orang Orang Malaysia kan Jadi mungkin Kita sama-sama Boleh create awareness Kepada orang Di Malaysia Kalau di Malaysia Awalnya Lagi teruk Daripada ni Ramai yang Masih lagi Mau jalan-jalan Mau Ngopi-ngopi Mau di luar Tapi sekarang Government sudah Tak benarkan Restaurant To operate Maksudnya Tak boleh Operate Dengan Customers Yang boleh Take away Aja Take away Online Or online Online take away Even If I'm not mistaken Correct me if I'm wrong Grab Dekat Malaysia Grab food Pun ada juga Tawaran Macam Promosi Untuk delivery So To those Yang rasa macam Mahal Untuk food delivery Charge Time ni lah Grab food Membantu Kena Enak banget ya Bagus juga Disini juga Di Indonesia Juga Apa ya Kalau aku tuh Sangat menghargai Gitu Online Apa kamu ketawa Ada orang komen Jalan-jalan Pusing-pusing Ngopi-ngopi COVID-COVID Jadi Kalau disini Emang Gojek Gojek Grab Gitu Terus Dan lain-lainnya tuh Menurut aku Mereka tuh Pahlawan They're heroes You know Karena Mereka Mereka memang Pekerjaannya Sama Seperti tim medis Betul I agree Dokter Ya kan Kasian Gitu Dia orang tuh Mereka tuh Kena jumpa Different-different people Everyday At different hour kan Jadi Aku juga Dia orang nak Pas-pas makanan ni Mungkin Risiko untuk Mereka berdepan Dengan Penyebar Ataupun carrier Besar Tinggi kan Risiko dia Tinggi betul Semoga Mereka juga Memakai sarung tangan Memakai masker ya Semoga Mereka sehat lah Mau gimana Mereka Susahnya Karena Ya itu Itulah Mata pencaharian Mereka kan Kalau gak begitu Gak dapat uang juga Gak bisa makan Betul Kat Macam kita orang ni Macam Saya lah I love Grab food Macam Sebabkan Grab food I don't mind Not to go out You know Ya Jadi macam Kalau lah katakan Oh lockdown And no grab food I don't think I can survive Like oh my god Mesti boring Tapi Rosa Tapi jadwal Jadwal Apa tuh kerjanya Kurang Udah No I'm jobless But it's good Isn't it For you You're a busy person Well So I can Take Sometimes For myself And for my For my son But Aku juga harus buka Tabungan Ya kan Ya Kalau gak gimana Terus Tabungan apa Tabungan Apa ya Tabungan di ban lah Aku harus Aku harus Karena tidak Kan kita gak ada Pemasukan kan Mata pencaharian Kita berarti udah tutup Jadi It's time for you To You know To debit Tiamani Gimana abisnya You're safe Is not You're safe Is not safe Yes Yes Tapi Tapi alhamdulillah Kayaknya macam Di Malaysia ni Banyak Banyak Company Badan-badan Yang support Our situation Right now I think It will be more Soon Like what Macam Macam I'm not sure If I can say Out loud Online Belongan dari segi Pemotongan Electric Electricity Oh Alhamdulillah Dan Macam Even Business owners Kena ambil dari bank Kena ambil uang dari bank Oh Dari tabungan Tabungan Save Apa ya You're saving Saving Okay You're saving Ya kan Ya macam Semalam I went live With Rizaman One of our Designers in Malaysia Dia ada bagi Apa tu Dia ada macam Cakap lah Dia kata Imagine Orang yang kena Bekerja di Malaysia Yang kena bekerja sebagai Nurse ke Sebagai apa-apa Yang masih lagi Boleh operate Tapi Nak hentak Anak-anak kecil Ke tempat Pengasuhan Tapi tutup kan Betul juga Betul juga Itu antara yang Saya tidak terfikir Tapi dia Utara kan Betul juga Sedih ya Kalau disini Apa namanya Kalau di Instagram aku Ramai orang bilang Ya gimana Memang Kalau kita gak kerja Kita gak makan Hari ini Which is Which is true Ya Jadi Well Mudah-mudahan Segeralah Segera Bisa berakhir Kalau Kita tengok kan Apa tu Crisis ni Jadi dekat China Bila diorang Nak Hampir dengan Raya China kan Chinese New Year And kita juga Hampir dengan Ramadhan Dengan Ramadhan Ya Allah Itu gimana Nanti kita Soalnya disini Jumatan Juga udah mulai Diharuskan di rumah Terus Apa namanya Mungkin nanti Kita tarawihan Gimana Tak pasti Tapi untuk Singapura Katanya Bazar Ramadhan Memang Tak boleh Diteruskan Cancel Itu di Singapura Tapi tak ada Dengar apa-apa lagi Untuk Malaysia Actually that's wise Saya Sebetulnya Kalau aku pikir Aku cukup Apa ya Setuju Kalau mungkin Untuk kita Yang Immune systemnya Masih bagus Kita Masih bisa tahan Tapi kalau Untuk orang tua Yang mereka Datang ke masjid Dan mereka Immune systemnya Nggak bagus Nanti Takutnya mereka Itu kan Yang paling Mudah Terpasar Macam Dekat Tarawih online Katanya Boleh ke Tak boleh kan Boleh mungkin Kayak kita di Mekah ya Dari hotel Bisa Boleh ke I don't know I'm not sure Okay tapi Tapi kat Malaysia kan Tiga hari lepas Kita buat Four days ago Kita buat PM buat announcement Our prime minister Buat announcement Cakap akan Start this Semi lockdown ni Dan The next day Orang Ramai sangat orang Terburu-buru balik kampung Bercuti-cuti You know Macam masih lagi Anggap Oh tidak Tak ada akan jadi And everything Sama So Sama Di sini juga Lepas itu Mungkin orang Indonesia Berlibur Berlibur Jadi orang Indonesia Yang Yang lihat Live ni Mungkin boleh ambil pengajaran Daripada kami Yang sedang We are facing this I mean we have faced that So hari The next day After the announcement Kita Last day Dekat office So Orang pun Bekerja hari terakhir And then That day itself Orang semua balik kampung Dekat Di station bus Dalam masa Di malam yang sama At the same time Same day Seramai Empat puluh ribu orang Berkumpul Di tempat yang sama Untuk pulang ke kampung Allah khabar And disebabkan The government Stop Domestic floods So they have to go to Police station Untuk apply Macam Kena buat report Something like that Jadi dekat Polisi pun ramai Sangat orang beratur Sampai 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 keluar-luar Kawasan Jadi Jadi rasanya Macam mungkin Kalaulah Disebabkan Disebabkan Rakyat Malaysia Yang balik Dalam masa Serentak itu Mungkin kita akan Kita akan berdepan Dengan gelombang Yang ketiga Which is Number akan Start increase After this Two weeks Sulit ya Semoga Pas puasa Mudah-mudahan Sudah gak ada Semoga diberikan Kemudahan So kamu Ngapain aja Di rumah Masih busy So I was telling Natasha I was FaceTiming Her just now I said Hari ketiga kan So hari pertama Hari kedua Itu macam Masih lagi Banyak kerja Yang harus dilakukan Masih lagi ada Conference call For two Three hours Ada yang Adikkan Empat jam So you work From home lah Work from home And then Yeah So Aktivitinya Masih lagi penuh Mungkin Mungkin tomorrow Weekend Mungkin I'll be like You know Can really really Chill and rest It's a blessing For me Rosa Like I'm such a busy person I'm always not home So to be home And not feeling guilty Is such a blessing Not feeling guilty Yeah because Kalau semua orang kerja Dan lo di rumah Rasa macam Oh my god I can't I can't stay home I have to go out I have to get off I need to do this I need to do that Sama sih Aku juga Bersyukur Karena kan Kalau nyanyi kan Mau gak mau Harus pergi kan Terus Kalau ada show Bersyukur Mereka memang Pending Waktunya Jadi bukan Aku yang Membatalkan Jadinya memang Ya Jadi acaranya Gak ada Ya udah Tapi tomorrow I think It's a wedding They say That They also Limit the guests But They still Want me to perform Ya well Ya sudah lah ya Bismillah Jangan Jangan jumpa-jumpa Jangan salam-salam Just nyanyi dan balik I want to share something Tadi My mom Share this With me Is it your juice? No My mom Share Aku mau yang Banana milk Nanti Nanti aku Hantar Nantilah After corona Oh my god Ya betul Aduh Terus Terus So dia kata Okay Macam Jangan Jangan Apa tu orang panggil Jangan Don't curse the coronavirus Jangan Marah sama coronavirus Kena tengok coronavirus ni Macam satu Macam blessing In a way Walaupun kita sedih Kita risau Kita Macam-macam Rasa yang negatif Tapi On the positive side Dia membawa kita Rapat sebagai family Duduk sama-sama Dapat Ada hikmahnya ya Ada hikmahnya banyak Boleh Solat Jangan Bersama-sama Makan Sama-sama Masak Sama-sama Spend time Even cuti sekolah pun Most of the families Out there Tak dapat buat Macam ni Tapi The whole world Yang Banyak country Yang sedang mengalami Benda yang sama Mereka dapat Experience Spend time Spend time Spend time It's a simple thing But In regular It's priceless Betul juga So itulah kebaikan lah Bukan kebaikan lah Macam di penghikmah Let's see the bright side Betul Let's just see the bright side Tapi Apa namanya Libur pun Kalau disini Libur sekolah Tak betul-betul Libur pun Jadi Tetap mereka Mendapatkan tugas Memakai Online ya Online Mereka Anak-anak aku Tetap harus Juga Report Harus juga Homeworknya Banyak banget Gitu Jadi aku yang sedih Karena aku harus bantu Bukan sedih Semua dia kena Bekerja Ya Terus Pada gitu Kayaknya Aku ngerasa Kayak Aduh ini Soalnya Susah banget ya Kayaknya Aku hampir Kehilangan Wibawa Jadi aku harus Belajar dulu Ya It's like Online 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 Klas Sekarang Sedang Libur Today is The last day Libur Tapi Cuti Tapi Memang Dia cuti semester Tapi Senin Senin itu Sudah mulai Masuk 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 Kelas Tapi Online Oke Di rumah lah Di rumah Di rumah Tapi itulah yang ketika Semua tugas-tugas Masuk Teman-teman aku Semuanya Teman-teman aku Di group chat Langsung kayak Aku pusing sakit kepala Aku beli pertanyaan And kids nowadays Dia orang macam Sangat-sangat bijak Jadi Banyak dia orang punya soalan Yang kita pun tak boleh jawab Macam Okay Check on that Itulah Itulah Kayaknya kita harus Lebih dulu Google Sebelum mereka bilang Kok Ibu gak tau ya Gitu Ini Ros Ada orang tanya Libur itu apa ya Libur Cuti Cuti Holiday Cuti Aloha So Itulah sedikit sebanyak Apa yang kita boleh kongsi Untuk rakyat Malaysia Kalian semua Semoga sehat-sehat Baik-baik aja Semoga Mungkin ada baiknya Mungkinnya setiap Maghrib Mungkin ya Lofa Kita Berdoa bersama-sama Gitu Supaya siapa tau Bisa Bisa Dijabah sama Allah Biar cepat selesai Ya macam Di Malaysia pun Setengah TV stesen Dia buat Bacaan Al-Quran Serentak Seluruh Bagus ya Rasa banyak Sepatutnya macam Tak silap Tidak Malam ni Akan adakan bacaan Surah Rahman Beramai-ramai Serentak So Jadi rasanya Ada keberkahan Di situ kan Kalau Jadi I think Untuk Momen macam ni Memandakan semua orang Free Tak ada apa nak buat Semua di rumah Why don't TV-TV stesen Di Malaysia Di Indonesia Sama-sama Perbanyakan Betul juga Benda-benda yang Bermanfaat ni Betul-betul I agree with you Itulah Take care ya I miss you Thank you so much Rasa for doing this I really want to see you Yeah It's a very lovely Moment for us Nanti Aku harusnya ke Jakarta Untuk film Aku pun harusnya ke KL On the 20th But Well cancel But Semua subie today ya Really? So I was supposed to go Yeah End of March Tapi Dannya mundur lagi Yeah Mundur lagi Ada Ifan Gunawan Hi Ifan Is it Hi Ini dari Ini brownies ya Ya Kamu harus ke brownies Hi Amu sempat-sempat brownies Yeah I'm gonna let him know That you're Willing to go It's always fun In brownies Alright Thank you so much Thank you Mungkin terakhir Jaga your distance One meter away Kalau kena di public Wash your hand Sabun Mas Semprot tangan Sampai kesini Oh iya Saya pikir Karena muslim Kita kan selalu berwudu Tapi sebetulnya Air itu Katanya Tidak menghilangkan Virusnya Jadi Mungkin lebih baik Kalau sebelum berwudu Kita bisa membasu Tangan Mencuci Sampai siku Sampai Sini nih Pakai sabun dulu Lepas itu Baru Baru wudu Jadi At least Lima kali Kita berwudu Ya kan Terus mama saya Bila Masuk tangan dengan sabun Exactly Terus mama saya Malah bilang Kalau bisa kita Jangan lepas wudu Artinya kan Kita selalu Insya Allah Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Doakan supaya saya semoga negatif, semoga negatif, tapi kalau ada teman-teman di luar sana yang memang sudah positif juga, don't worry, semua bisa diobati dengan, misalnya dia ada simptomnya batuk atau pilek, yang diobatin batuk dan pileknya, perbaiki imun sistemnya, dan isolate yourself. Diam di kamar, jangan juga keluar kamar, terus berkongsi-kongsi sama orang di rumah pun, jadi betul-betul harus isolate yourself sampai batuknya sembuh, insya Allah. Wah, banyak di sini juga yang sudah sembuh COVID. Oke, oke, jadi yang penting kena positif dan jangan panik. Exactly. Thank you, Rosa. Thank you, Lofa. Thank you so much. Tidak ada apa, tak ada apa. Everything is good. Thank you so much. Bye, I have to live this life. Okay, bye. Okay, bye-bye. It's your life, can't wait. Okay. Amin. Ya Allah, Herba, Alamin. Hi, everybody. Terima kasih, ya. Udah sama-sama nonton live-nya kita berdua. Memang, maaf namanya, ini adalah ujian buat kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Selamat dan juga semoga ini semua ada hikmahnya. Tasha, insya Allah. Nanti kalau udah semuanya baik-baik saja. I'm so worthy, okay. Okay, guys. Aku pamit dulu deh. Mau pengen masak-masak sedikit di bawah buat kalian. Jangan lupa buat nontonin website aku, eh, web series aku di YouTube Plus Official. Karena ada episode 1, 2, dan 3-nya udah selesai. Dan jangan lupa untuk mendengarkan terus lagu aku di semua digital platform. Tau kan, lagu yang baru? Lagu masih. Aku masih menyayangimu Aku masih cinta padamu Bila masih saja kita bertemu Semakin susah hati ini untuk melupakammu Assalamualaikum!